DILANSIR DARI INTERNASIONAL MONETARY FUND Benua Amerika memiliki dua negara maju, yakni Amerika Serikat dan Kanada yang berada di Amerika Utara. Sedangkan sisanya adalah negara dengan ekonomi berkembang. Benua Amerika dibagi menjadi dua, yakni Benua Amerika Utara dan Benua Amerika Selatan. Kawasan ini yang biasa disebut sebagai Amerika Tengah, masuk dalam Benua Amerika Utara, begitu juga dengan kawasan Karibia. Di bagian Benua inilah terdapat Amerika Serikat dan Kanada beserta negara-negara Amerika Utara lainnya. Sedangkan Amerika Selatan dipisahkan oleh tanah genting Panama dari Benua Amerika Utara. Benua ini dihuni oleh Argentina, Bolivia, Brazil, Peru, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Venezuela, Suriname, dan Uruguay. Selain itu, ada juga wilayah dependensi seperti Kepulauan Falkland dan Guyana Perancis. Namun, jika merujuk kepada Amerika Latin, yakni negara yang memiliki penutur bahasa Roman atau Latin, seperti Portugis, Spanyol, Perancis, serta bahasa Kreol, maka tidak hanya Benua Amerika Selatan saja. Namun, kawasan Amerika Tengah dan kawasan Karibia juga biasanya disebut sebagai Amerika Latin. Geografi sudah pernah membahas negara-negara di Benua Amerika ya, Gila Fars. Ketimpangan ekonomi antara negara-negara di Amerika Latin dan Amerika Serikat, beserta Kanada yang berada di Amerika Utara, terlihat sangat mencolok. Padahal di kawasan Amerika Latin, banyak ditemukan cadangan minyak, gas alam, biji besi, bahkan emas dan permata yang berlimpah. Namun, mengapa negara-negara di Amerika Latin ini tertinggal jauh dari negara tetangganya, yakni Amerika Serikat dan Kanada? Dimulai pada abad ke-15, ketika para penjelajah dari Spanyol melakukan ekspedisi untuk menemukan daratan baru, guna eksplorasi ilmu pengetahuan dan kekayaan, pada tahun 1516, navigator Spanyol Juan Díaz de Solis berlayar mengikuti pantai timur Amerika Selatan, dan sampailah ia di delta sungai pesisir Amerika Selatan. Setelah turun dan menjanjakan kaki di sana, de Solis langsung mengklaim tempat itu adalah tanah milik Raja Spanyol dan menamakan sungai tersebut Rio de Plata atau Sungai Perak. Nama itu diambil karena de Solis melihat kilauan perak yang dia pikir penduduk daerah tersebut banyak memiliki perak. Namun tak lama setibanya de Solis di Rio de la Plata, dia dibunuh oleh suku yang hidup di tepian sungai. yakni suku Ceruas yang menghuni wilayah yang sekarang bernama Uruguay. Tahun-tahun setelahnya, kekuatan laut utama di Eropa mengirim ekspedisi ke wilayah ini yang disebut sebagai dunia baru, untuk membangun jaringan perdagangan dan koloni, serta mengubah penduduk asli menjadi Kristen. Konsentrasi Spanyol membangun kerajaannya di bagian tengah dan selatan Amerika yang ditentukan oleh perjanjian Tordesias antara Spanyol dan Portugis. Dari perjanjian ini, Spanyol sangat diuntungkan dengan kehadiran masyarakat permanen seperti Aste, Inca, Maya, dan Muisca dalam jumlah besar di wilayah kekuasaannya. Karena selain dapat mengeksploitasi emas dan perak, juga bisa mengeksploitasi sumber daya manusianya. Sedangkan Portugis membangun kerajaan mereka di Brazil pada tahun 1532, sesuai dengan ketentuan perjanjian Tordesias dengan mengembangkan tanah untuk produksi gula. Portugis tidak bisa berbuat banyak dengan wilayah kekuasaannya akibat kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Entah itu Portugis atau Spanyol, mereka sama-sama memperbudak penduduk asli. Bahkan, Spanyol sampai memusnahkannya. Seperti yang terjadi di koloni mereka di kawasan Karibia. Selain karena penyiksaan, penduduk asli berkurang juga dikarenakan wabah penyakit yang menyebar di Amerika Latin. Akibatnya, baik Spanyol maupun Portugis membawa budak Afrika ke koloni mereka sebagai buruh, terutama di daerah di mana penduduk asli yang dapat dipekerjakan tidak ada. Penyiksaan, pembunuhan, dan eksploitasi alam yang dilakukan para penjajah selama ratusan tahun ini akhirnya memicu gerakan kemerdekaan di setiap wilayah di Amerika Latin. Tokoh-tokoh seperti Simon Bolivar, Yostistan Martin, dan Dom Pedro I berjuang membebaskan wilayahnya dari para penjajah. Akhirnya pada abad ke-19, hampir semua wilayah jajahan Spanyol memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata, kecuali Kuba dan Puerto Rico. Brazil yang telah menjadi monarki terpisah dari Portugal menjadi sebuah republik pada akhir abad ke-19. Kemerdekaan politik dan monarki Eropa tidak menghasilkan penghapusan perbudakan kulit hitam di negara-negara berdaulat baru. Kemerdekaan politik mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di bekas koloni Spanyol segera setelah kemerdekaan. Inggris Raya dan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan di era pasca kemerdekaan yang menghasilkan bentuk neokolonialisme, di mana kedaulatan politik suatu negara tetap ada, tetapi kekuatan asing menjalankan kekuasaan yang cukup besar di bidang ekonomi. Selama beberapa dekade berikutnya, terjadi proses panjang untuk menciptakan rasa kebangsaan yang sepertinya mustahil terwujud. Karena pada saat itu, terjadi beberapa perang berdarah antara negara yang baru merdeka untuk mendapatkan akses ke sumber daya. Di antaranya ada Perang Paraguay tahun 1864 hingga 1870. Perang Paraguay mengadu Argentina, Brazil, dan Uruguay melawan Paraguay. Akibatnya, Paraguay kalah dan mengalami keruntuhan demografis. Populasinya berubah drastis. Dari sekitar 525.000 orang pada tahun 1864 menjadi 221.000 pada tahun 1871. Kemudian ada Perang Pasifik pada tahun 1879 hingga 1884. Chile mengalahkan pasukan gabungan Bolivia dan Peru dan berhasil menguasai provinsi Tarapaca milik Peru dan provinsi Antofagasta, Bolivia. Di kedua wilayah ini, terdapat sumber mineral yang berlimpah berhasil mengkonsolidasikan kontrolnya atas sebagian besar lembah Amazon dengan mengorbankan tetangganya. Pada tahun 1880-an, Amerika Serikat menerapkan kebijakan agresif untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan politik dan ekonominya di seluruh Amerika Latin yang berpuncak pada pembentukan konferensi Pan-Amerika berhasil diselesaikannya terusan Panama dan intervensi Amerika Serikat di perang kemerdekaan terakhir kubah. Ketidaksebilan politik pasca kemerdekaan membuat negara-negara di Amerika Latin tertinggal jauh dalam hal ekonomi dari tetangganya yang berada di utara. Sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris Raya pada akhir abad ke-18, Amerika Serikat telah menawarkan peluang yang hampir tak terbatas bagi pertumbuhan populasi seiring dengan peningkatan standar hidup bagi hampir semua orang. Hasilnya, saat ini Amerika Serikat menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sama halnya dengan Kanada yang mendapat kemerdekaan tahun 1864 dari Inggris Raya. Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, pola produksi, dan standar hidup yang tinggi. Pada abad terakhir, pertumbuhan luar biasa dalam produksi, pertambangan, dan sektor pelayanan telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Selain itu, Kanada bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Hal ini dikarenakan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di posisir timur, dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya lain. Berbeda dengan negara-negara di Amerika Latin, sebagian besar penduduk mengalami jauh lebih sedikit kemakmuran ekonomi dan sedikit kebebasan politik. Dikarenakan korupsi, monopoli, dan hak istimewa dari pemimpin lokal menjadikan negara-negara di Amerika Latin seperti merasakan kembali penjajahan, namun kali ini dilakukan oleh bangsa sendiri. Tentu saja, sifat otoritar dari para pemimpin ini juga merupakan warisan dari penjajah Spanyol dan Portugis. Pada masa penjajahan, setiap aspek kehidupan diatur secara kaku melalui kontrol harga dan upah, peraturan impor dan ekspor, dan hak istimewa sedekat pekerja dan profesional. Selain itu, posisi kekuasaan politik lokal dibeli dari mereka yang lebih tinggi dalam rantai otoritas monarki dan kekuasaan. Hal ini bersifat bootleg atas mereka yang berada di bawah kekuasaan, sehingga masyarakat tidak memiliki hak untuk menuntut kepada penguasa yang ada hanya kewajiban yang harus selalu dipenuhi. Setelah kemerdekaan, ekspor sumber daya alam menjadi dasar sebagian besar ekonomi Amerika Latin pada abad ke-19 yang memungkinkan berkembangnya elit kaya. Hal ini menghasilkan kesenjangan yang cukup besar antara kaya dan miskin dengan elit pemilik tanah menguasai sebagian besar tanah dan sumber daya. Di Brazil misalnya, pada tahun 1910, 85% tanah menjadi milik 1% populasi. Penambangan emas dan penanaman buah khususnya dimonopoli oleh pemilik tanah yang kaya. Pemilik agung ini sepenuhnya mengendalikan aktivitas lokal dan lebih jauh lagi merupakan pemberi kerja utama dan sumber utama upah. Hal ini menyebabkan masyarakat petani tetap diperbudak oleh tokoh-tokoh pertanian dan pertambangan. Saat ini, menurut The Economic Commission for Latin America and Caribbean, memproyeksikan bahwa 201 juta orang, yakni sekitar 32,1% dari total populasi kawasan Amerika Latin, hidup dalam situasi kemiskinan dengan 82 juta orang atau sekitar 13% di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrim. Hal ini diperparah oleh serangan wabah COVID-19 2019 lalu yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemulihan lapangan kerja yang melembah, dan kenaikan inflasi memperdalam dan memperpanjang krisis sosial di Amerika Latin. Selain itu, Amerika Latin juga memiliki masalah serius dalam hal kesejahteraan dan kualitas pendidikan sebelum krisis yang dipicu oleh pandemi yang sudah terjadi. Sehingga, menghambat upaya mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Sejalan dengan Transforming Education Summit yang diadakan PBB tahun ini, rencana tersebut memberikan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengubah krisis ini menjadi sebuah peluang untuk transformasi. Terima kasih telah menonton!